Pemirsa seorang pria menjadi korban penusukan saat tengah menyantap sarapan pagi Jalan Salam Keraya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Bahkan seorang pria lainnya yang mencoba melerai juga turut terkena tusukan pisau di bagian tangan. Warga tiba-tiba digegerkan dengan aksi seorang pria yang melakukan penusukan kepada dua orang warga di Jalan Salam Raya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab aksi penyerangan ini. Diduga peristiwa berawal saat korban Haris tengah menyantap sarapan pagi di sebuah pos pangkalan ojek motor. Tiba-tiba datang pelaku BSR yang diduga merupakan padang kopi keliling duduk di samping korban. Seketika pelaku langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau di bagian perut. Sementara rakan korban Deddy sempat melerai namun nahas dirinya turut terkena tusukan pisau di bagian tangan. Hingga kini belum diketahui motif dari aksi penusukan ini. Sedangkan satu korban penusukan menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainyus melaporkan.